Silahkan duduk Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Salam, sekali lagi salam, puji Tuhan sampai dengan hari ini. Tuhan masih memberi saya dan saudara kesempatan yang luar biasa untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita memuji dan memuliakan Tuhan, kita memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik bagi saya dan saudara. Dia pelihara kita dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, tahun, berganti tahun. Dan kita memasuki tahun yang baru ini, kita bersyukur. Tuhan masih kasih saya dan saudara kekuatan, kesehatan yang sempurna daripada Tuhan. Oleh karena itu kesempatan yang indah ini Bapak Ibu sekalian mari kita gunakan. Sebaik mungkin untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari Kitab Wahyu. Wahyu kepada Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-20. Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-20. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini. Saya akan baca ayat yang ke-9. Bapak Ibu ayat berikutnya kita bergantian hingga ayat yang ke-20. Perikopnya penglihatan Yohanes di Patmos. Aku Yohanes saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di Pulau Patmos. Oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Katanya apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodokia. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah dan panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlitkan ikat pinggang dari emas. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga, membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Amin buat pembacaan firman Tuhan ini. Bapak ibu saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kitab wahyu adalah salah satu kitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes menulis beberapa kitab, yang pertama Injil Yohanes, kemudian surat satu Yohanes, dua Yohanes, tiga Yohanes, dan yang berikut surat wahyu. Jadi Rasul Yohanes memiliki banyak tulisan di dalam Alkitab Perjanjian Baru ini. Kemudian apa yang saya dan saudara telah baca bersama adalah bagian kecil dari surat wahyu. Surat ini ditulis oleh Yohanes pada waktu ia berada di tempat pengasingan, di sebuah pulau yang bernama Pulau Patmos. Tempat ini atau pulau ini menjadi pulau penjara atau tempat pengasingan bagi tahanan politik Romawi. Atau orang-orang yang dianggap bertentangan dengan pemimpin Romawi pada waktu itu mereka diasingkan di tempat ini. Ya kalau di Indonesia mungkin sejajar dengan Nusa Kambangan. Tapi pulau Patmos ini pulau yang sepi dikatakan oleh beberapa penafsir pulau ini merupakan daerah tambang dan tidak banyak orang yang tinggal di sana. Nah Yohanes dibuang ke sana. Bapak ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Menurut catatan sejarah kemungkinan sekali surat ini ditulis sekitar tahun 85 atau 95 Masehi. Satu-satunya Rasul Tuhan Yesus yang memiliki umur yang panjang. Perjalanan kehidupannya cukup panjang. Yaitu Rasul Yohanes. Dari sekian banyak Rasul yang ada, hanya Yohanes yang sampai pada umur tua, ia meninggal. Semua Rasul-Rasul yang lain telah menjadi martir. Mereka dibunuh karena kesaksian mereka. Pada zaman pemerintahan Kaisar Romawi, Kaisar Domitianus yang terkenal dengan kejahatannya terhadap orang Kristen. Yohanes memberi kesaksian tentang Injil. Karena pada waktu itu Yohanes sedang melayani sebagai tokoh gereja atau tua-tua gereja di jemaat Ephesus. Kaisar Domitianus adalah Kaisar Romawi yang sangat jahat yang menentang perkembangan kekristianan. Dan menurut catatan sejarah, Rasul Yohanes pernah ditangkap. Kemudian ia digoreng dalam kuali panas. Namun dalam siksaan ini, Yohanes tidak mengalami maut atau tidak mengalami kematian. Oleh karena itu ia dibuang ke Pulau Patmos. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Di pulau inilah Yohanes menerima wahyu dari Tuhan yang luar biasa ini. Ketika ia menerima wahyu ini malaikat berkata, Tuliskanlah penglihatan ini dalam sebuah kitab. Dan sampaikan isinya kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil. Seperti yang disebutkan di dalam ayat yang ke-11. Ada jemaat Ephesus, Myrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodokia. Semua jemaat-jemaat ini ada di Asia Kecil. Kalau untuk negara modern saat ini kemungkinan negara-negara ini gereja-gereja atau jemaat-jemaat ini ada di Turki. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Di sini dalam pengantar kitab ini. Rasul Yohanes menulis begini. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Jadi wahyu ini bukan wahyu dari Yohanes. Tetapi wahyu dari Yesus Kristus. Penglihatan dari Yesus Kristus. Yang diberikan kepada Yohanes dan ia sampaikan kepada jemaat. Apa yang menjadi rahasia Tuhan. Apa yang menjadi isi hati Tuhan. Disampaikan kepada jemaat. Makanya istilah wahyu Bapak Ibu sekalian. Itu diterjemahkan dari bahasa Yunani dari kata apokalupsis. Apokalupsis itu artinya. Menyingkapkan sesuatu yang tersembunyi. Atau sesuatu yang tidak diketahui itu disingkapkan. Sehingga rahasia-rahasia kebenaran. Rahasia-rahasia kerajaan. Rahasia-rahasia firman Allah. Diungkapkan dan disampaikan kepada jemaat. Itu artinya wahyu. Dari kata apokalupsis. Yaitu menyingkapkan hal-hal yang rahasia. Yang akan segera terjadi. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Dalam ayat 4 dikatakan disini. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di Asia kecil. Karena kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dalam sapaan ini Bapak Ibu sekalian. Menunjukkan bahwa perhatian Tuhan bagi jemaat yang ada disana adalah perhatian yang luar biasa. Sehingga dikatakan damai sejahtera kasih karunia Allah menyertai kamu. Sekalipun jemaat-jemaat yang ada itu adalah jemaat-jemaat yang sedang dalam pergumulan. Jemaat yang sedang dalam kesusahan. Jemaat yang sedang berada di dalam tekanan. Di dalam penderitaan. Tapi namun dalam pendahuluan kitab ini. Rasul Yohanes menyampaikan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera ini. Adalah kasih karunia dan damai sejahtera. Yang tetap di dalam kehidupan saya dan saudara. Dalam situasi dan keadaan seperti apapun. Damai sejahtera yang dijanjikan Tuhan adalah damai sejahtera yang tetap. Yang tidak dipengaruhi oleh keadaan. Damai sejahtera itu adalah damai yang tetap. Sekalipun mereka sedang berada di dalam penderitaan. Sukacita itu sukacita yang tetap. Yang tidak dipengaruhi oleh keadaan. Bapak ibu sekalian kemudian dikatakan. Dari dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Berarti damai yang diberikan. Itu adalah dari Tuhan. Yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Menunjukkan bahwa damai itu berasal dari Tuhan. Yang tidak pernah berubah dahulu sekarang hari ini dan sampai selama-lamanya. Itulah damai yang dijanjikan Tuhan bagi saya dan saudara. Dan juga bagi ketujuh jemaat yang ada di Asia kecil. Bapak ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian kita masuk ke dalam ayat yang ke sembilan. Dikatakan, aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Dari ayat ini hendak memberikan penjelasan penting bagi saya dan saudara. Bahwa orang-orang Kristen yang menderita, mereka tidak menderita sendiri. Mereka tidak susah sendiri. Dalam peneritaan Kristen itu, ada hubungan yang luar biasa yang tidak bisa dipisahkan. Antara orang percaya yang satu dengan yang lainnya. Sehingga Yohanes menyebutkan, aku saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Bukan hanya dalam kesenangan. Tetapi dalam kesusahan, aku saudara dan sekutumu. Bukankah ini memberikan pelajaran penting bagi saya dan saudara bahwa Persaudaraan orang percaya itu adalah persaudaraan yang harus terjadi dalam setiap keadaan. Amin Bapak Ibu. Bukan hanya dalam keadaan senang baru kita bersaudara. Bukan hanya dalam keadaan suka cinta baru kita bersaudara. Dalam segala keadaan, kita semua bersaudara. Bilang sama teman di samping kiri kanan, kita semua bersaudara. Ini pembelajaran penting bagi saya dan saudara. Diberapa banyak orang yang kalau dalam keadaan senang kita bersaudara. Dalam keadaan kelimpahan kita bersaudara. Tapi kalau dalam keadaan susah, kita tidak baku kenal satu dengan yang lain. Tapi pembelajaran dari firman Tuhan ini mengatakan. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu di dalam kesusahan. Kemudian di sini, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Rasul Yohanes memandang semua orang yang percaya. Mereka satu kerajaan. Satu kumpulan imam, imam Allah. Kumpulan anak-anak Tuhan, komunitas anak-anak Tuhan. Dimana mereka susah-susah bersama, senang-senang bersama. Mereka ada dalam satu kebersamaan yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Makanya saya senang sekali dengan tema Natal kita tahun 2021. Kasih Kristus mempererat atau menggerakkan persaudaraan. Persaudaraan yang luar biasa. Persaudaraan yang dibangun oleh kasih. Kasih Tuhan yang luar biasa itu mempererat persaudaraan di antara kita. Apa itu kasih persaudaraan? Saya selalu ulang-ulang dan ulang katakan kepada jemaat Tuhan. Kasih persaudaraan itu adalah kasih yang memandang orang-orang di sekeliling kita sebagai sesama kita. Sekali lagi kasih persaudaraan itu adalah kasih yang selalu memandang orang-orang yang ada di sekeliling kita sebagai sesama. Bukan sebagai lawan, bukan sebagai musuh. Itu kasih persaudaraan. Dan ini bisa terjadi kalau ada kasih Kristus yang mengalir dalam hidup saya dan saudara. Yohanes memahami ini dengan baik. Sehingga ia katakan. Aku sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dalam ketekunan. Dalam ketekunan. Artinya mereka sedang bergumul bersama. Mereka sedang berada dalam pergumulan yang sama, dalam visi yang sama. Sekalipun mereka sedang berada di dalam tekanan yang luar biasa. Kemudian disini Bapak Ibu sekalian. Aku berada di pulau Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Keberadaannya di pulau Patmos itu karena kesaksiannya. Itu karena Injil. Itu karena kebenaran yang diakininya. Yang membuat ia ada di tempat kesusahan itu. Yang membuat ia ada di tempat penderitaan itu. Ia menderita karena kebenaran. Ia menderita karena Injil. Dan ini penderitaan yang luar biasa. Kalau kita menderita karena kejahatan itu memang wajar. Wajar itu imbalannya bagi saya dan saudara. Tapi kalau kita menderita karena kebenaran ini luar biasa. Ini sesuatu yang luar biasa. Kemudian disini dikatakan. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh. Salah satu frase dalam bahasa Yunani. Hari Tuhan. Hari Tuhan menunjukkan kepada hari Minggu. Dalam frase ini Bapak Ibu sekalian. Hari Tuhan yang dimaksud ini. Beberapa penafsir mengatakan. Hari ini adalah hari Tuhan. Hari Minggu. Artinya begini. Ketika Yohanes berada di pulau Patmos. Dia tidak lupa hari Tuhan. Hari Minggu itu. Ia berada di kaki Tuhan. Dihadirat Tuhan. Memuji. Menyembah Tuhan. Itu sebabnya ia dikuasai roh. Itu pembelajaran penting bagi saya dan saudara Bapak Ibu sekalian. Hari Minggu adalah hari penting bagi kita. Disebut sebagai hari Tuhan. Yohanes dikuasai roh pada hari ini. Pada hari Minggu. Dimana di dalam peneritaan, dalam pergumulannya. Di tempat pengasingan itu ia tetap berdoa kepada Tuhan. Berapa banyak orang yang menganggap hari Minggu. Bukan hari penting dalam hidupnya. Bagi kita orang percaya hari Minggu adalah hari Tuhan. Hari penting bagi saya dan saudara. Dimana disitu kita ada dihadirat Tuhan. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan disana roh menguasai saya dan saudara. Amin Bapak Ibu. Hari Minggu. Hari dimana saya dan saudara dikuasai oleh roh. Roh bertakta dalam hidup kita. Roh memimpin hidup saya dan saudara. Roh memberikan penglihatan-penglihatan yang luar biasa bagi kita. Namun berapa banyak anak-anak Tuhan. Di hari Minggu tidak merasakan suasana ibadah. Tidak merasakan roh menguasainya. Tidak merasakan Tuhan menguasainya. Hari Minggu bukan dikuasai oleh roh. Ya mungkin roh. Tapi roh-roh yang lain. Iya. Tapi Yohanes memberitahukan kepada saya dan saudara. Hari Minggu. Hari Tuhan. Ia dikuasai oleh roh. Saya sungguh percaya semua yang ada dalam ruangan ini. Dan siapapun yang mendengarkan live streaming siaran ini. Hari ini adalah hari dimana saya dan saudara juga turut merasakan kita dikuasai oleh roh. Roh mengendalikan hidup saya dan saudara. Itu sebabnya kita ada di sini. Kalau bukan karena roh kudus yang menggerakkan kita. Tidak mungkin kita ada di hadirat Tuhan. Mungkin kita sudah di pantai pada hari Minggu. Mungkin kita lagi jalan-jalan pada hari Minggu. Mungkin kita lagi piknik pada hari Minggu. Tidak ada yang larang jalan-jalan di hari Minggu Bapak Ibu. Tidak ada. Tidak ada yang larang piknik di hari Minggu. Tidak ada. Tapi gereja dulu. Amin Bapak Ibu. Gereja dulu. Yang paling penting. Supaya kita dikuasai oleh roh. Sehingga kemana pun kita pergi. Dimana pun kita berada. Roh tetap menguasai saya dan saudara. Supaya jangan hanya di gereja saja dikuasai roh. Baru kemudian di luar kita tidak lagi dikuasai roh. Anak ini kan masalah dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Katanya kepadaku. Apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab. Kirimkanlah kepada ketujuh jemaat. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling tampak kepadaku. Tujuh kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengahnya. Kaki dian itu ada seorang anak manusia yang berpakaian. Jubah panjangnya sampai di kaki. Dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Maksudnya ini apa Bapak Ibu? Kitab wahyu berisi lambang-lambang atau simbol-simbol. Di sini ketika Yohanes. Hendak memperhatikan suara itu dari mana. Tiba-tiba ia melihat tujuh kaki dian emas. Tujuh kaki dian emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu. Ada seorang anak manusia yang berjalan berpakaian jubah panjang. Kakinya berlilitkan tembaga dan cahaya matanya luar biasa. Seperti cahaya matahari. Bapak Ibu dalam kitab wahyu. Kaki dian emas itu adalah simbol jemaat. Sekali lagi kaki dian emas itu simbol dari jemaat. Gambaran jemaat. Kalau kaki dian itu seperti itu Bapak Ibu. Itu yang ditempel di tembok gereja kita. Itu kaki dian emas. Itu kaki dian. Yohanes melihat kaki dian itu. Lampu-lampu yang terang itu. Dan kaki dian itu adalah lambang jemaat. Seperti di ayat yang ke-20 dikatakan. Ketujuh kaki dian itu adalah ketujuh jemaat. Jadi kaki dian itu adalah simbol dari jemaat. Yang luar biasanya di sini Bapak Ibu. Di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang anak manusia yang berjalan di sana. Berdiri ada di tengah-tengah kaki dian itu. Artinya begini. Bahwa yang dimaksud dengan anak manusia. Itulah Yesus Kristus. Sang kepala gereja. Yang selalu hadir di tengah-tengah umatnya. Di tengah-tengah jemaatnya. Amin. Amin Bapak Ibu. Sekalipun jemaat itu ada dalam kesusahan. Ada dalam penderitaan. Ada di dalam pergumulan. Namun anak manusia. Sang Mesias Yesus Kristus. Tetap ada. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Lampunya mulai padam Kaki diannya mulai mati Semangat untuk beribadah tidak ada lagi Semangat untuk berdoa tidak ada lagi Semangat untuk memuji Semangat untuk menyembah Tuhan tidak ada lagi Kaki dian saya dan saudara harus tetap menyala Tidak boleh padam Bapak ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan Dan disini dikatakan Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah Dan matanya bagaikan nyala api Itu gambaran dari keilahian Kristus Yang digambarkan oleh Yohanes Dalam penglihatan yang luar biasa Dikatakan mata hanya bagaikan nyala api Ini gambaran apa? Ini gambaran dari penglihatan Tuhan Bagi hidup saya dan saudara itu adalah penglihatan yang tajam Penglihatan yang luar biasa Yang bukan hanya sekedar melihat apa yang kelihatan Tapi penglihatan itu menembus sampai ke dalam hati dan pikiran saya dan saudara Dia mengenal benar siapa kita Hati kita, pikiran kita, perasaan kita Maka digambarkan disini Mata Tuhan itu Seperti nyala api Tetapan matanya menembus sampai ke dalam hati saya dan saudara Dia mengerti dan dia tahu semua keadaan dan pergumulan kita Itu Tuhan Matanya Terus bersinar Dan memperhatikan kehidupan saya dan saudara Makanya Pemasmur bilang Dia penjaga Israel yang tidak pernah mengantuk Dia selalu menjaga keluar masuk saya dan saudara Dimana matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang Dan bulan pada waktu malam Karena penjagamu tidak pernah terlap Matanya selalu tertuju kepada saya dan saudara Memberikan perhatian yang luar biasa Bagi kita semua Makanya tidak salah kalau ada lagu anak sekolah minggu Bapak Ibu mengatakan begini Mata Tuhan melihat Apa yang kamu buat Baik yang baik Baik yang jahat Oleh sebab itulah Jangan berbuat dosa Tuhan melihat Benar lagu anak sekolah minggu ini Mata Tuhan itu melihat Bagaikan nyala api Dan dia mengenal siapa saya dan saudara Bapak Ibu sekalian Ketika aku melihat dia Tersungkurlah aku di depan kakinya Sama seperti orang mati Tapi ia meletakkan tangannya di atasku Lalu berkata Jangan takut Aku adalah yang awal Dan yang akhir Dan yang hidup Aku telah mati Lihat aku telah hidup Aku memegang segala kunci maut Dan kerajaan Seharusnya rasa takut ini Ada di dalam hidup saya dan saudara Rasa takut ilahi Rasa takut terhadap sosok ilahi itu Harusnya juga ada Di dalam hidup saya dan saudara Makanya ketika Yohanes melihat penglihatan ini Ia tersungkur di depan kaki Tuhan Tapi Tuhan berkata Jangan takut Aku adalah Alpha dan Omega Aku yang awal Dan aku yang terakhir Aku telah mati Lihat aku telah hidup Aku memegang kunci maut Dan kerajaan maut Pernyataan ini adalah Pernyataan keilahian Kristus Kata atau huruf Apa perkataan Alpha dan Omega Alpha itu huruf pertama Dalam abjad Yunani Omega itu huruf terakhir Jadi ketika Dalam penglihatan ini Tuhan Yesus mengatakan Aku adalah Alpha dan Omega Artinya begini Dia mengendalikan seluruh hidup saya dan saudara Dari awal sampai pada akhir Dikatakan aku yang awal Dan aku yang akhir Menunjukkan kepada keberadaannya Yang selalu ada Dari kekal sampai kepada kekal Kehadirannya yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara Sampai kapan pun Sehingga ia katakan Aku awal dan aku akhir Dari awal dia ada dan sampai akhir dia ada Artinya dia tetap menyertai saya dan saudara Dia hadir sebagai Emmanuel bagi kita Dimanapun kita berada Kehadirannya Kehadiran yang nyata bagi saya dan saudara Ini yang harus disadari oleh kita Jangan sampai ketika kita ada dalam pergumulan Dalam penderitaan lalu kita berkata Tuhan tidak ada Tuhan selalu ada bagi saya dan saudara Dan dikatakan aku memegang Kunci maut dan kerajaan maut Kunci maut dan kerajaan maut Berbicara soal apa? Berbicara soal akhir kehidupan Artinya masalah kematian Masalah jiwamu Saya yang pegang Kunci kematian Kunci maut Kunci dari jiwamu saya pegang Ini menunjukkan otoritas ilahi Yang dimiliki oleh Tuhan kita Dan dia mengontrol dan berdaulat penuh Atas hidup saya dan saudara Hidup dan mati kita Tidak masalah Ketika saya dan saudara mati pun Sebuah kebahagiaan Karena dikatakan aku yang pegang Kunci kematian Dia pegang kunci maut Kunci kematian dia pegang Kunci kehidupan dia pegang Kalau dia yang memegang segala-galanya Kepada siapa saya dan saudara harus takut Kalau dia mengontrol semua hidup saya dan saudara Kepada siapa Atau dan kepada keadaan apa Yang membuat saya dan saudara harus takut Oleh karena itu Bapak Ibu Firman Tuhan Berkata begini kepada Yohanes Jangan takut Tuhan meletakkan tangan kanannya di atas Yohanes dan berkata Jangan takut Aku bersama Tangan kanan Tuhan adalah tangan perlindungan Tangan kanan Tuhan Tangan yang penuh dengan kuasa Tangan kanan Tuhan itu tangan berkat Tangan kanan Tuhan itu tangan kekuatan Yang selalu menopang saya dan saudara Di dalam segala keadaan Dan dia berkata jangan takut Aku menyertai kamu Senantiasa Sampai kepada akhir zaman Amin buat pembacaan Renungan Firman Tuhan